Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan hadis kada pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitur-fitur terbaru dari skalar yang sangat penting dan perlu anda ketahui sebelum kita mulai pembahasan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli lisensi skalar dan berkat bantuan teman-teman aplikasi skalar sampai saat ini sudah lebih bagus beberapa bug sudah diperbaiki dan beberapa fitur tambahan sudah kita tambahkan sekali lagi kamu cek pun terima kasih semoga aplikasi skalar bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian aplikasi skalar yang terbaru adalah versi 1.0.1.4 jadi teman-teman yang belum update silahkan download aplikasi skalar terbaru di websitenya hadiskada.com dan bagi teman-teman yang berminat untuk membeli lisensinya skalar silahkan hubungi kami fitur pertama kita adalah user management jadi kita bisa menambahkan beberapa user disini kita bisa mengatur levelnya contohnya disini saya buat 2 user 1 admin 1 operator dengan level yang berbeda dan kita harus enablekan user login ini nanti ketika kita jalan ke rantai maka akan muncul form loginnya nah seperti ini kita inputkan baru kita login user login tersebut bisa juga kita pakai sebagai level akses jadi kita bisa buat tombol seperti disini ada control 1 dan control 2 control 1 ini bisa kita atur user levelnya jadi 1 misalnya lalu control 2 user levelnya 2 jadi hanya user dengan level yang sama atau lebih besar lebih tinggi yang bisa mengoperasikan tombol tersebut seperti ini kemudian fitur yang kedua adalah group polling jadi disini di tag management untuk koneksi ke mode bus itu saya tambahkan fitur mode bus group polling jadi kita bisa menambahkan beberapa group ada register awalnya sama register panjangnya jadi kita bisa buat seperti ini contohnya mode bus group polling ini berfungsi untuk mempercepat proses polling data ke mode bus jadi kalau kita tidak pakai ini nanti pollingnya akan dilakukan per satu tag tapi kalau kita pakai group nanti pollingnya dilakukan per satu group jadi akan lebih cepat fitur selanjutnya adalah float tag scale jadi di bagian tag management kita bisa mengatur contohnya ini mengatur scale factornya pakai angka desimal angka floating jadi kalau sebelumnya kita hanya bisa atur scalenya angka tidak tanpa koma jadi 1,2,3,8 bulat nah sekarang pada fitur terbaru kita bisa setting scale factornya pakai angka floating atau berkoma seperti ini oke jadi nanti ketika di kita running hasilnya adalah seperti ini seperti ini terus selanjutnya adalah kita tambahkan action klik disini ada add tag sama sub tag ada juga login sama logout jadi ini tambahan di bagian event tombol untuk add tag nanti harus dimasukkan tagnya apa sama value-nya berapa jadi pertambahan tagnya mau berapa tambah berapa gitu yang sub tag juga sama nanti value-nya dikurangi per berapa ini kalau kita jalankan jadi saya bisa tambahkan atau kita bisa kurangi fitur selanjutnya adalah bit address nah ini contohnya seperti ini jadi kita bisa ambil bit dari sebuah address register jadi ini adalah contohnya ini dia baca ke register analog input register pertama tapi kita ambil bitnya bit 0 yang ini kita ambil bit yang ke 1 seperti itu fitur selanjutnya adalah save image file ini jadi ini fungsinya untuk menyimpan gambar-gambar yang kita tambahkan ke aplikasi skalar kita jadi ketika kita tambahkan gambar di graphic designer kita nanti gambar tersebut akan otomatis dikopikan ke folder yang sama dengan lokasi penyimpanan projek kita itu akan memudahkan kita ketika kita mau pindah komputer kita tinggal kopikan satu folder dan satu file projeknya komputer lain jadi tidak akan ada error ketika kita mengopikan ke komputer lain gitu seperti ini jadi ini nama projeknya adalah se-underscore opd underscore 2004 nanti file gambarnya akan dikopikan ke folder ini folder yang namanya adalah nama projeknya seperti itu fitur selanjutnya adalah expression visible jadi kita bisa membuat objek itu visible atau invisible menggunakan expression ini contohnya seperti ini jadi titik 1 Titik 2 Lebih besar Titik 2 10 Ini artinya Visible nya ini akan aktif Kalau titik 1 nya bernilai Lebih besar dari 10 Ekspresi ini bisa teman-teman ganti Misalnya jadi lebih kecil Atau sama dengan Atau tidak sama dengan Ini contohnya saya pakai Lebih besar dari 10 Oke Kalau kita jalankan Ini saya tambahkan Nah ini Di angka 11 ini sudah muncul Atau kurang lebih 11 Akan hilang Tapi kalau lebih dari 10 Akan muncul Titik selanjutnya adalah Visible blinking Jadi teman-teman bisa set Ketika objek itu Visible Apakah dia blink atau tidak Jadi ada di bagian dinamiknya Ada Property blinking Teman-teman tinggal aktifkan saja Seperti ini Ketika tag 6 nya bernilai 1 Maka dia akan blinking Kita coba saja Kita coba saja Nanti seperti ini Ketika tag nya saya Matikan Dia akan Invisible Ketika Dia invisible Blanking nya aktif Fitur selanjutnya adalah Sistem value Jadi kita bisa tambahkan Beberapa value system Kedalam Graphic designer nya Seperti ini Untuk user Kita bisa tambahkan Di bagian text nya Sys Titik 2 user Ini untuk menampilkan User yang login Kalau ini Sys Titik 2 Time Untuk menambilkan Waktu Sekarang Terus kemudian Sys Con Sys Titik 2 Con Titik 2 Ini indeks Indeks koneksi Di bagian Tag management nya Disini Jadi Kalau Koneksinya aktif Atau connected Maka akan muncul Connected Kalau dia Dial connect Maka akan muncul Disconnected Seperti ini Nah seperti ini Connected Disini Dan yang terakhir Adalah License key Jadi Ada sedikit perubahan Di bagian License key Teman-teman bisa cek Ininya Lebih panjang Jadi bagi yang Sudah Membeli License Scalar Saya Minta untuk Mengirimkan Kembali License key nya Untuk Saya perbaiki Untuk saya Perbarui Data License nya Bagi teman-teman Yang ingin Membeli License Scalar Juga Teman-teman bisa Buka License key nya Lalu Copy Copy Dan Teman-teman Kirim ke Kami Demikian video Kali ini Semoga Bermanfaat Silahkan Di download Aplikasi Scalar Terbaru Dan bagi Yang membutuhkan License Silahkan Menghubungi kami Dan jangan lupa Untuk Subscribe Like Atau Comment Di channel Hadis Kada Terima kasih Sampai jumpa Pada video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa